Tiga Naga S.A.K.T. Ijilid 16 Bukan main kagetnya hati ginsan ketika mendapat kenyataan bahwa kakek seperti monyet itu adalah guru dari tiga orang kakek yang menawannya. Dan dia minta tolong kepada guru mereka. Selaka, pikirnya, kalau tadi saja dia masih merasa sukar sekali untuk meloloskan diri, apalagi sekarang dengan adanya kakek iblis yang suara ketawanya saja sudah hampir membunuhnya. Tidak ada harapan lagi baginya. Pikiran ini membuat ginsan menjadi marah dan nekat. Dia lalu bangkit berdiri, memandang kepada kakek tua renta itu dengan sinar mati berapi, lalu dia berteriak nyaring dan lari ke arah kakek pendek seperti monyet itu dengan kepala di depan, nyeruduk seperti seekor kerbau gila. Pendeknya tidak akan menggempur apa saja yang menghalang di depannya dan akan melarikan diri sampai mati. Kakek yang seperti monyet itu bukan lain adalah mati sing, atau yang berjuluk si Tian Sian Su, kakek dari India yang menyebarkan agama manicaism yang di Tiongkok disebut agama Bengkau, agama terang. Kakek ini usianya sudah 80 tahun lebih, seorang pertapa di lereng pegunungan Himalaya yang memiliki ilmu kepandayan amat tinggi, bukan hanya kesaktian mujijat dan ilmu-ilmu sihir dan kelenik, akan tetapi juga pandai ilmu-ilmu silat yang aneh-aneh. Tiga orang ketua Bengkau itu adalah murid-muridnya. Ketika Mak Ising melihat anak itu menyerangnya dengan serudukan kepala, dia terbelalak dan tersenyum lebar, matanya bersinar-sinar penuh keheranan dan juga kegembiraan. Dia membiarkan kepala anak Iiu menyeruduk perutnya yang agak gendut. Cep kepala ginsan memasuki rongga perut kakek itu dan ginsan merasa seolah-olah kepalanya terbenam ke dalam agar-agar yang amat lunak. Akan tetapi ketika dia hendak menarik kepalanya, dia tidak berhasil karena kepala itu telah menancap melekat ke dalam perut, bahkan seperti disedot. Hehehe, anak ini pemberani juga, katanya. Suhu, jangan bunuh dia kata Tianbokcu dan Hokimcu berbareng. Suhu, lebih dulu berikan darah dan otaknya kepada Teocu untuk menyempurnakan Toat Bengtok Chiang yang Teocu sedang latih kata Kuan Chincu. Tiga orang kakek ini maklum. Akan kesaktian guru mereka dan kepala anak itu bisa terbakar setelah terjepit dalam perut kakek sakti dari Himalaya itu. Mendengar ucapan tiga orang muridnya, Maki Sing yang tadinya hendak menghancurkan kepala itu atau membakarnya, membatalkan niatnya dan mulai tertarik. Eh, hendak kulihat anak macam apakah sih dia ini yang kalian perebutkan setelah berkata demikian, Maki Sing melepaskan jepitan perutnya dan ginsan merasa kepalanya terlepas, akan tetapi karena peningnya dia hampir pingsan dan kini merasa betapa tubuhnya diangkat ke atas dan kepalanya dipijat-pijat dan dirabah, rabah. Seperti dalam mimpi dia mendengar kakek aneh itu berkata girang, wah, persis sekali. Sama benar dengan aku. Wah, mencari di seluruh dunia pun belum tentu bisa mendapatkan yang kebetulan seperti ini. Bukan main kakek itu terusnya rocos bicara dalam bahasa Tibet campur India dan sampai tidak karuan bunyinya sehingga tiga orang muridnya sendiri pun tidak mengerti. Apa yang suhu maksudkan mereka bertanya ketika melihat suhu mereka itu yang mengangkat tubuh anak itu dan merabah, rabah kepalanya kini berjingkrak seperti monyet menari-nari dengan penuh kegirangan. Kalian tidak tahu kakek itu berhenti menari. Lihat baik-baik anak ajaib ini. Sama benar dengan aku, bukan? Seperti pinang, di belah dua. Lihat ini, telinganya dia menjewar-jewar telinga ginsan tiga orang muridnya memandang dan mereka mengerutkan alis. Telinga ginsin biarpun agak besar akan tetapi biasa saja seperti telinga manusia umumnya, akan tetapi sebaliknya telinga kakek itu luar biasa lebarnya, dua kali lebar telinga ginsan, dan kakek itu mengatakan bahwa telinga mereka sama. Hehehe, suhu. Teo Chu lihat telinga suhu jauh lebih besar kata Tian Bo Chu Genit. Tolol kau. Bahkan ukurannya, melainkan bentuknya, eh, tulang mudanya. Sama benar. Dan mukanya ini. Ah, persis sekali dengan mukaku, mirip, malah sama benar tiada bedanya. Seujung rambut pun tiga orang kakek ketua Beng, kau itu menahan perasaan heran dan geli hati. Karena biarpun mereka sudah tua, akan tetapi mereka belum lamur dan masih dapat melihat betapa bedanya muka antara anak dan kakek itu. Muka ginsan adalah tampan sekali, sebaliknya muka kakek itu buruk seperti munyet. Akan tetapi karena maklum akan kesaktian guru mereka dan bahwa pernyataan guru mereka itu tentu ada dasarnya, mereka tidak berani membantah. Tulang pipinya, dahinya, dagunya, wah, semuanya sama. Nih, lihat. Terutama sekali bentuk kepalanya yang belakang, besar menonjol penuh otak tidak seperti kepala kalian yang kosong. Ini tandanya anak ini dapat menjadi seperti aku kelak. Heh, anak yang baik, siapakah namamu ginsan sudah ketakutan akan tetap tidak menyembunyikan rasa takutnya. Dia sama sekali tidak berdaya dalam pegangan kakek itu, tubuhnya menjadi lemas kehilangan tenaga. Namaku coa ginsan, kakek itu berjingkrak dan kembali menari-nari, membawa tubuh ginsan berputar-putar sambil tertawa-tawa. Ginsan. Ginsan berarti gunung perak. Ahahaha. Benar-benar para dewata yang telah mengirim engkau kepadaku. Eh, kalian bertiga dengar baik-baik. Ketika aku dahulu bertapa di puncak gunung perak, yaitu satu di antara puncak Himalaya yang selalu tertutup salju seperti perak, di sana aku memperoleh ilam mendapatkan mustika. Sampai puluhan tahun aku menanti terbuktinya ilam itu dan kiranya sekarang benar-benar aku memperoleh mustika itu. Anak inilah, mustika itu. Ginsan si gunung perak. Hahaha, mustika inilah yang kelak akan mengangkat dan menjunjung tinggi-tinggi nama bengkau. Tiga orang kakek ketua bengkau itu hanya saling pandang, terheran dan terkejut akan tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu, tidak berani membantah dan mereka hanya memandang dengan metel, terbelalak ketika guru mereka itu membawa pergi ginsan dari tempat itu sambil tertawa-tawa dan menari-nari kegirangan seperti seorang anak kecil memperoleh mainan baru. Demikianlah, mulai saat itu, ginsan menjadi murid maklising atau si tiansiansu. Ginsan adalah seorang anak yang memang suka sekali mempelajari ilmu silat. Dia sudah tahu akan kelihayan tiga orang ketua bengkau, maka kini menjadi murid guru dari tiga orang kakek itu, dia merasa girang sekali karena dia mendapat kenyataan betapa saktinya. Kakek aneh seperti monyet yang kadang-kadang seperti gelah itu. Dia mulailah dia menerima latihan yang aneh-aneh. Kadang-kadang dia disuruh bertapa menggantung diri dengan kaki di atas, sampai berhari, hari dan setelah napasnya, empas-empis saja maka dia diturunkan oleh gurunya, seolah-olah dihidupkan kembali dengan ramuan obat-obatan dan totokan-totokan di seluruh tubuhnya. Kadang-kadang dia diharuskan bertapa dengan seluruh tubuh dikubur kecuali kepalanya saja, ditanam di dalam tanah sampai ke lehernya dan dibiarkan berhari, hari sampai dia jatuh pingsan baru dikeluarkan. Dan ada kalanya dia diharuskan bertapa dengan duduk bersilah di dalam air, sampai ke lehernya. Ginsan menyaksikan kesaktian gurunya itu ketika dia disuruh bersama di di dalam air sekolam. Gurunya itu memasukkan tangan kirinya dan mengerahkan tenaga dan, air itu makin lama menjadi makin dingin. Dia mempertahankan diri dan karena dinginnya air itu perlahan-lahan, maka dia dapat bertahan juga walaupun akhirnya pingsan karena air itu akhirnya menjadi beku dan luar biasa dinginnya. Atau kakek aneh itu memasukkan tangan kanannya ke dalam air mengerahkan tenaga dan air itu makin lama menjadi makin panas, sampai dia tidak tahan karena air itu hampir mendidih. Akan tetapi latihan ini dilanjutkan terus dan belum sampai setengah tahun saja, ginsan sudah dapat menahan sampai air itu membeku atau mendidih. Mulailah dia melatih diri di bawah bimbingan matising yang sakti, mempelajari dasar-dasar ilmu silat tinggi dan segala macam ilmu sihir berdasarkan agama Bengkau. Anak yang cerdik ini pada hakikatnya tidak suka akan pelajaran agama Bengkau, akan tetapi karena dia tahu benar betapa sakti burunya itu dan karena dia suka untuk memperoleh pelajaran segala macam ilmu itu, maka dia tidak menyatakan ketidaksenangannya itu dalam kata-kata maupun perbuatan. Dia tahu bahwa pada hakikatnya, segala macam agama Bengkau bertujuan baik untuk menuntun manusia. Menuju ke jalan yang baik, menjauhi dan menentang kejahatan. Akan tetapi, seperti juga telah terjadi dengan semua agama di dunia ini, manusia bahkan mempergunakan sebagai kedok, sebagai penghias muka belaka, hanya memperoleh abu dan asapnya akan tetapi tidak menghayati apinya, hanya terpesona oleh kulit dan warnanya tidak mendalami isinya. Ginsan juga tidak membantah ketika Mak Ising mempersiapkan anak ini agar kelak menjadi tokoh besar yang akan membawa kemajuan bagi Bengkau, dan untuk persiapan ini, selalu dia mengajarkan ilmu-ilmu silat dan ilmu-ilmu sihir kepada Cho'a Ginsan, juga dia mengundang guru-guru kesusastraan untuk mengajar kesusastraan kepada Ginsan agar Ginsan kelak benar-benar menjadi seorang yang bundu Cho'an Jai, ahli silat dan surat. Pemberontakan anlusan yang berlarut-larut, dan dilanjutkan oleh pemberontakan-pemberontakan para pengikutnya, biarpun akhirnya dapat ditindas, namun telah mendatangkan kekacauan di seluruh Tiongkok. Di kota raja sendiri dan daerahnya, para pembesar bangsa wikur yang merasa telah berjasa dan sudah keengakan tinggal di daerah yang kaya ini, tidak ingin kembali ke tempat asal mereka yang penuh dengan padang tandus. Beberapa puluh orang tokoh wikur yang tadinya ikuti membantu kerajaan Teng, Tong Tiau, dalami usahanya mengusir para pemberontak, kini seolah-olah menjadi tamu terhormat dan bersikap sombong dan sewenang-wenang, apalagi mereka ini mempunyai sahabat-sahabat baik di kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dan berkuasa di Istana Kaisar. Dan semenjak terjadi peristiwa pembasmian Imbiang Kau oleh pemerintah, maka para tokoh wikur ini lalu mendekati Imbiang Kau yang menaruh dendam kepada pemerintah dan kepada orang. Orang Buddhis yang didukung oleh partai-partai perselatan Syaulim Pai dan Taisan Pai, diam-diam terjalinlah persekutuan antara para tokoh wikur dengan Imbiang Kau yang dalam keadaan terjebit itu telah memperoleh bantuan pula dari Peklian Kau, perkumpulan agama lain yang cukup besar dan berpengaruh juga perkumpulan yang selalu dimusuhi oleh pemerintah. Secara diam-diam persekutuan antara Ubiqur, Imbiang Kau, dan Peklian Kau ini berusaha untuk merebut pengaruh dan kekuasaan di antara para pembesar dan terjadiah persaingan dengan kelompok lain. Kelompok kedua adalah kelompok persekutuan antara bangsa hitam, bangsa Tibet, yang memasuki Tiongkok melalui perkumpulan yang mereka jadikan sekutu, yaitu perkumpulan agama Bengkau. Bangsa hitam ini dipimpin oleh Anhun Kiong, yaitu keponakan dari mendiam pemberontak Anlusan yang masih berdarah hitam, dengan bantuan kepala pasukan suku hitam yang terkenal, yaitu Tayatona, guru dari Anhun Kiong. Dan Tayatona yang amat pandai ilmu silat dan pandai pula ilmu perang ini bersahabat dengan pemimpin orang-orang Tibet, yaitu Baemau Ulama, seorang lama berjubah merah dari aliran lama merah di Tibet, sedang yang lihai sekali dan ahli dalam ilmu sihir. Para tokoh hitam yang merasa sakit hati atas tuasnya Anlusan, bergabung dengan tokoh-tokoh Tibet dan dibantu pula oleh perkumpulan Bengkau ini pun mulai dengan gerakan mereka, menghubungi para gubernur yang berpengaruh untuk menentang kerajaan dan menentang pula kelompok Ubighur. Dengan demikian, terdapatlah dua kelompok yang amat kuat itu, yaitu kelompok Ubighur, Inyangkau, Pekliangkau, dan kelompok hitam, Tibet, Bengkau, yang secara rahasia memperkuat kedudukan mereka masing-masing untuk memperebutkan kekuasaan di kota raja. Adapun kerajaan sendiri semenjak pemberontakan Anlusan menjadi amat lemah. Kaisar Hyantiong menjadi amat lemah. Kaisar Hyantiong menjadi boneka yang dipengaruhi oleh para menter, dorna dan para pembesar kebiri yang berkuasa di dalam istana. Bahkan setelah Kaisar Hyantiong diganti oleh putranya, yaitu Kaisar Su Tiong, Mucung, keadaan Kaisar baru ini pun tidak lebih baik daripada keadaan ayahnya, sungguhpun Kaisar Su Tiong sudah berusaha untuk mengadakan berbagai macam perubahan. Di antaranya, dia telah membebaskan sastrawan Hon Gie, bahkan mengangkat sastrawan ini menjadi penasihat dari Kementerian Peperangan. Namun, Kaisar Su Tiong ini masih belum dapat melenyapkan bahaya bagi kerajaannya, yaitu bahaya ancaman persekutuan-persekutuan yang kuat itu dan terutama sekali bahaya yang datang dari keadaan dalam istana sendiri yang berupa pengaruh dari kekuasaan para pembesar dorna, terutama para taikam yang dipimpin oleh Tio Taikam. Dengan adanya bentrokan-bentrokan untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan itu, maka terjadilah kekacauan di dalam negeri dan kekacauan ini mengundang para penjahat di seluruh pelosok untuk bangkit. Setiap ketidaktertiban pasti menimbulkan kekacauan-kekacauan baru, dan dalam keadaan tidak tertib ini kaum sesat berpesapora karena pemerintah terlampau lemah untuk mengawasi dan mengekang mereka. Dunia Kang Ou dan Liu Kling menjadi ramai, para tokoh sesat bermunculan dan para pertapa yang tadinya hendak menyucikan diri sampai mati dalam keadaan damai dan tenteram, terpaksa meninggalkan guha-guha pertapaannya untuk menentang kejahatan, kejahatan yang mengancam ketenteraman hidup manusia itu waktu berlalu dengan amat cepatnya seperti menyambarnya halilintar, akan tetapi memang ada kalanya waktu merayap amat perlahan seperti siput merayap. Kalau tidak diperhatikan, waktu berlalu amat cepatnya dan tahu-tahu, sepuluh raun telah lewat semenjak peristiwa yang terjadi di Kuil Ban Hotong ketika diadakan perayaan penyambutan benda suci yang diarak itu. Sudah sepuluh tahun lamanya Cho'a Ginsan, anak yatim piatu yang dipungut. Oleh mendiang suami istri Gan Benghon dan Kui Eng itu, digembleng secara hebat luar biasa oleh Mati Sing, kakek sakti itu, seolah-olah kakek yang tua renta itu hendak memasukkan seluruh kepandayan yang telah dipelajannya selama puluhan tahun itu kepada muridnya ini dalam waktu sesingkat itu. Dan agaknya bukan tidak beralasan mengapa kakek sakti itu tergesa-gesa hendak menurunkan seluruh kepandayannya kepada Ginsan yang dianggapnya sebagai calon guru besar atau calon pemimpin besar Bengkau, karena begitu selesai dia menurunkan ilmunya terakhir, sesudah sepuluh tahun itu dia lalu duduk bersila untuk tidak bangkit kembali, karena dia telah menghembuskan napas terakhir. Kematian Mati Sing ini merupakan peristiwa besar sekali. Sebuah peti mati dari kayu cendana hitam diletakkan di ruangan besar yang merupakan guha terbesar di pantai Tohai yang menghadap ke laut dan dilakukan upacara sembahyangan yang dihadiri oleh banyak tokoh, terutama dari tokoh, tokoh hitam dan Tibet yang menjadi sekutu Bengkau selama ini. Markas Bengkau itu hanya terdiri dari guha, guha di sepanjang pantai Pohai, akan tetapi pada hari perkabungan dan upacara sembahyangan itu, di pantai Tohai dipasang banyak tenda dan kursi untuk para tamu sedangkan peti jenazah itu berada di guha terbesar yang sudah dipasangi panggung sehingga nampak dari jauh. Peti hitam itu berkilau tertimpa matahari pagi ketika semua tamu sudah berkumpul, dan di atas panggung dekat peti itu duduk bersilat tiga orang kakek dan seorang pemuda. Tiga orang kakek itu adalah tiga orang pimpinan Bengkau, yaitu Kuan Chin Chu, Ho Kim Chu, dan Tian Bok Chu. Sedangkan pemuda itu adalah seorang pemuda tampan, berpakaian serba putih, wajahnya serius namun bibirnya nampak seperti orang tersenyum, dan sepasang matanya juga bersinar-sinar penuh semangat. Pemuda ini bukan lain adalah Cho A. Ginsan yang ketika itu telah berusia 20 tahun dan telah menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan dan kelihatannya lemah lembut, namun sesungguhnya dia telah merupakan seorang manusia sakti yang telah mewarisi hampir seluruh kepandayan dari Maki Sing atau si Tian Sian Su. Biarpun waktu itu sinar matahari telah menyinari seluruh permukaan guha, namun di dalam guha itu masih dipasangi banyak obor dan lampu sehingga keadaannya menjadi terang sekali obor-obor dan lampu-lampu ini dipasang semenjak Maki Sing meninggal dunia dan tidak pernah padam, dan ini merupakan suatu kepercayaan dari orang-orang Bengkau yang memuja sinar terang. Semua anggota Bengkau di utara datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada Maki Sing yang dianggap sebagai pendiri Bengkau di utara itu. Jumlah mereka tidak kurang dari 300 orang dan para tamu yang memenuhi seluruh pantai itu terdiri dari banyak golongan, akan tetapi yang menjadi tamu-tamu kehormatan adalah beberapa orang tokoh hitam yang dipimpin oleh seorang pria tampan dan gagah berusia 30 tahun, bertubuh tinggi besar. Dia ini adalah Han Hun Kiong, keponakan dari Mendi yang pemberontaan Lun San juga gurunya, Tayatona, juga peranakan hitam seperti orang Sian itu, ikut pula hadir Tayatona ini mempunyai julukan Tai Lek Ho Atong dan namanya yang membayangkan tenaga besar itu memang pantas dengan tubuhnya yang seperti raksasa, akan tetapi punggungnya bongkok. Usianya sudah 60 tahun lebih dan dia duduk dengan tenang dan tidak pernah kelihatan bicara. Selain guru dan murid peranakan hitam ini, nampak juga seorang pendeta lama yang berkepala gundul dan berjubah merah. Inilah Baemau Ulama, seorang kakek tinggi kurus yang usianya sekitar 65 tahun, bermuka kuning seperti orang berpenyakitan dan matanya sipit sekali, seperti terpejam selalu, akan tetapi mulutnya selalu tersenyum. Mengejek membayangkan kesombongan besar dan memandang rendah kepada segala yang berada di depannya. Selain para anggauta Bengkau sendiri dan tokoh-tokoh yang menjadi sekutu Bengkau, juga terdapat banyak tamu, terdiri dari utusan-utusan para gubernur dan pembesar yang menaruh simpati kepada Bengkau sebagai sekutu mereka dalam menentang pihak wikur dan kerajaan. Dan selain mereka ini, terdapat pula tokoh-tokoh berbagai aliran persilatan di dunia Kang Ou yang merupakan orang-orang aneh dengan bermacam pakaian, ada yang seperti Tosu, ada yang seperti Huesio, Petani, Ahli Silat, bahkan ada pula yang berpakaian pengemis. Semua tamu yang datang secara bergilir memberi penghormatan terakhir di depan peti mati dengan bersembah yang mempergunakan Hiyo, Dupa Biting, sebagaimana lajinya. Hiyolo, tempat Abu Dupa, yang amat besar berdiri di depan peti mati, di atas meja dan Hiyolo itu sudah penuh dengan Hiyo yang mengepulkan asap harum memenuhi pantai terbuka itu. Kini semua tamu telah selesai bersembah Hiyang dan semua orang menanti upacara selanutnya. Peti mati berisi jenazah itu akan dibakar seperti kebiasaan orang-orang Bengkau yang memuji api sebagai unsur terang. Hidup adalah terang, mati adalah gelap, maka kematian harus diterangkan dengan sinar api, yaitu dibakar, demikianlah keyakinan mereka, pembakaran yang dilakukan dengan api akan menerangi roh si mati sehingga terbebas dari kegelapan. Tiba-tiba datang dua orang yang menarik perhatian. Dua orang tamu baru ini langsung menuju ke depan peti mati dan mereka berdua menarik perhatian karena mereka adalah seorang pemuda dan seorang darah yang tampan gagah dan cantik jelita. Pemuda itu berpakaian ringkas berwarna kuning dengan sabuk hitam, wajahnya tampan dan sikapnya gagah, usianya kurang lebih 20 tahun, diunggungnya nampak sebatang golok tipis dengan sarung golok sederhana. Gadis yang berdiri di sebelahnya itu cantik dan manis sekali, terutama mulutnya karena sepasang bibirnya berbentuk indah dan nampak ada lesung pipit di kedua tepi mulutnya setiap kali darah itu menggerakkan bibir. Di punggung gadis ini nampak sebatang pedang dengan ronce merah, dan seperti si pemuda, darah ini pun berpakaian serba kuning berkembang dan sabuknya merah. Akan tetapi, bukan hanya ketampanan dan kecantikan wajah pemuda dan darah itu saja yang menarik perhatian semua orang, melainkan terutama sekali karena sebuah lambang medali yang tergantung di dada mereka dari leher, lambang medali dari baja yang terukir lukisan bulat dengan garis lengkung im yang membagi bulatan itu menjadi dua, di warna hitam dan putih dan di bawah gambaran im yang itu tertulis tiga huruf M yang Pai. Itulah tanda medali yang biasa dipakai oleh para anggota im yang Pai yang sudah mempunyai tingkat. Dan biasanya, tokoh im yang Pai yang berhak memakai tanda medali ini, menyembunyikannya di dalam baju, dan memang tergantung di leher. Akan tetapi, pemuda dan darah ini agaknya sengaja mengeluarkan medali itu sehingga tergantung di depan dada, seolah-olah mereka berdua secara demonstratif hendak memperkenalkan diri bahwa berdua adalah tokoh-tokoh im yang Pai. Para anggota im yang Pai biasa tidak boleh menggunakan lambang ini, dan mereka hanya ditandai dengan gambar yang sama, gambar im, yang pada dada baju mereka. Tentu saja suasana menjadi tegang karena semua maklum bahwa im yang Pai bukan termasuk sahabat dari Bengkau, bahkan menurut desas-desus terjadi senucam persaingan dan permusuhan yang tidak terbuka antara im yang kau dan Bengkau. Maka kehadiran dua orang muda-mudi ini untuk menyampaikan belasung kawah sungguh merupakan hal yang menegangkan dan mengherankan orang. Akan tetapi, karena melihat betapa tiga orang pimpinan Bengkau yang duduk bersilah di belakang peti jenazah itu hanya memandang tak acuh dan tidak memberi isyarat sesuatu, maka dua orang saikong yang bertugas melayani tamu dengan menyalakan dupa segera menyambut mereka berdua dengan dupa-dupa yang bernyala. Dua orang saikong ini bukanlah orang-orang sembelarangan karena mereka ini adalah murid-murid utama dari para pimpinan Bengkau. Yang pertama adalah saikong bermuka kuning yang sepuluh tahun yang lalu memimpin penyerbuan kekuil Banhok Tong, sedangkan orang kedua adalah saikong bermuka hitam berwok yang membantunya. Saikong muka kuning ini bernama Ui Bin Saikong dan setenya bernama atau berjuluk Hek Bin Saikong. Dalam urutan tingkat di Bengkau, mereka adalah tingkat dua, yaitu setingkat lebih rendah dari tiga orang guru mereka yang menduduki jabatan ketua. Karena melihat betapa tiga orang pimpinan mereka tidak memberi isyarat sesuatu, maka dua orang saikong ini pun menyambut pemuda dandara itu dan menjurah sambil menyerahkan dupa membara. Diam-diam mereka berdua yang pernah menyamar sebagai orang-orang Imbiang Pai mengacau di kuil Banhok Tong itu merasa tegang karena maklum bahwa pemuda dandara ini adalah tokoh, tokoh Imbiang Pai yang tentu datang bukan dengan niat baik. Akan tetapi karena memandang rendah dua orang yang masih muda remaja ini, Ui Bin Saikong dan Hek Bin Saikong bersikap tenang saja, akan tetapi pemuda dandara itu hanya menerima masing-masing seratang hiu saja dan mereka lalu mengacungkan hiu itu ke atas kepala di depan peti jenazah itu. Kemudian terdengarlah suara pemuda itu dengan lantang, si Tian Sian Su adalah pendiri Bengkau yang termashur, akan tetapi sayang sekali ketika hidupnya membiarkan renurit muridnya bertindak sewenang-wenang. Sekarang setelah mati, tentu akan bertemu dengan arwah ayah kami Liang Bin Cu yang telah dibunuh oleh orang-orang Bengkau dan mudah-mudahan arwah ayah kami dapat mengampuninya setelah berkata demikian, dua orang muda itu lalu melemparkan hiu mereka dan hiu biting itu meluncur ke depan dan menancap di atas peti jenazah yang terbuat dari kayu cendana yang harum dan keras itu. Semua orang sudah terkejut sekali mendengar ucapan tadi, kini menjadi makin terkejut karena orang yang mampu melempar hiu biting sampai menancap di atas peti jenazah yang demikian keras, tentu memiliki tenaga sinkang yang amat kuat. Ui Bin Saikong dan Hek Bin Saikong terkejut dan marah bukan main. Sebelum tiga orang guru mereka turun tangan, mereka berdua sudah menerjang ke depan, menyerang dua orang yang telah berani menghina peti jenazah sukong mereka itu. Pemuda dan darah itu meloncat ke belakang dan si pemuda dengan gagahnya berseru, apakah sudah menjadi kebiasaan bengkau menyambut tamu-tamunya dengan keroyokan? Mendengar teguran ini, Kuan Chin Chu yang masih duduk bersila berseru, kami tidak pernah menghina tamu, akan tetapi juga tidak pernah membiarkan tamu menghina kami kepada dua orang saikong itu dia berseru, kalian mundurlah dulu dengan penasaran dan mata melotot dua orang saikong itu terpaksa mundur ke tempat semula, yaitu di kanan dan kiri peti jenazah. Kuan Chin Chu masih duduk bersila, sedangkan dua orang sutenya ikut memandang. Han, Jin San seorang yang masih menundukkan mukanya, agaknya tidak memperdulikan apa yang terjadi. Jiwi adalah tokoh-tokoh Im Yang Pai dan kedatangan Jiwi merupakan penghormatan bagi kami, dan kami berterima kasih bahwa Jiwi sudi menyatakan belasungkawa dengan kunjungan ini. Akan tetapi Jiwi bertindak keterlaluan. Siapakah Jiwi dan apa sebenarnya yang Jiwi inginkan Kuan Chin Chu masih menahan kesabarannya karena merasa tidak enak kepada para tamu lain kalau dalam keadaan berkabung itu Bengkau mengadakan keributan dengan tamu yang datang untuk menghormati peti jenazah guru mereka. Pemuda itu kini memandang kepada Kuan Chin Chu, kemudian dengan suara lantang ia berkata, kami berdua adalah kakak beradik, namaku Liang Kok Sin dan adikku ini bernama Liang Hwe Inyu. Kami berdua adalah putra dan puteri dari mendiang ayah kami yang bernama Liang Bin Chu, seorang tokoh Im Yang Pai yang tentu namanya sudah dikenal baik oleh Bengkau. Kami datang untuk minta pertanggungan jawab Bengkau yang telah membunuh ayah kami dan kemudian menggunakan tanda anggauta Im Yang Pai dari ayah kami untuk mengacau dan mencemarkan nama baik Im Yang Pai para tokoh Bengkau itu terkejut sekali. Ui Bin Saikong dan Hek Bin Saikong yang menegang peranan penting dalam penyerbuan mempergunakan nama Im Yang Pai itu, memandang dengan muka berubah. Peristiwa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu itu merupakan rahasia pergerakan Bengkau, dan ternyata sekarang telah diketahui oleh dua orang muda dari Im Yang Pai ini. Tian Gok Chu yang bersikap lemah lembut itu, yang merupakan orang yang dahulu membunuh Liang Bin Chu tokoh Im Yang Pai itu, tiba-tiba berkata dengan suaranya yang melengking tinggi seperti suara seorang wanita, Bohong! Apa buktinya bahwa kami membunuh Liang Bin Chu dari Im Yang Pai itu? Ingat, tuduhan tanpa bukti adalah fitnah keji suasana menjadi tegang karena para tamu kini mencurahkan perhatian mereka kepada dua orang kakak beradik yang bernyali besar berani menuduh kepada Bengkau itu. Benar! Apa buktinya Ui Bin Saikong berteriak? Tanpa bukti adalah fitnah keji Hek Bin Saikong juga berteriak. Teriakan dua orang ini disambut oleh para anggauta Bengkau yang menuntut agar dua orang muda dari Im Yang Pai itu dapat menunjukkan buktinya. Menghadapi suara begitu banyak orang, tentu saja pemuda dan darah itu menjadi terdesak dan kalah pengaruh. Akan tetapi Liang Kok Xin, pemuda berusia 20 tahun itu, kelihatan tenang saja ketika dia mengangkat kedua tangan ke atas minta perhatian dan agar semua orang diam. Setelah suasana menjadi tenang kembali dia lalu menghadapi Kuan Chin Chu. Bengkau telah bertindak demikian cerdik dan curang sehingga tidak ada saksi melihat betapa ayah kami dibunuh. Akan tetapi kami dari Im Yang Kau berhasil mengadakan kontak dengan arwah ayah kami dan dengan jelas arwah, ayah kami memberitahu bahwa yang membunuhnya adalah murid ketiga dari Maki Sing atau si Tian Sian Su, sedangkan yang memimpin penyerbuan di Kuil Ban Hotong adalah si Muka Kuning dan si Muka Hitam. Bagi kami, keterangan dari arwah ayah kami merupakan bukti mutlak, oleh karena itu hari ini kami sengaja datang untuk minta pertanggungan jawab dari Bengkau atas perbuatan mereka yang jahat itu suasana menjadi sunyi dan makin tegang setelah pemuda itu mengakhiri kata-katanya dan semua anggauta Bengkau memandang ke arah ketua-ketua mereka dengan muka berubah. Karena apa yang dikatakan oleh pemuda itu memang tepat sekali. Akan tetapi Kuan Chin Chu masih tenang-tenang saja, kemudian yang memandang tajam kepada pemuda dan gadis itu, dan berkata dengan suara lantang karena memang dia sengaja bicara keras agar terdengar oleh semua tamu yang hadir dan diam-diam mencurahkan perhatian terhadap peristiwa ini, orang-orang muda pengacau teriaknya. Bukti dan alasan yang kalian ajukan itu adalah permainan kanak-kanak dan sama sekali tidak boleh dipercaya. Mana bisa ocehan orang mati dapat dijadikan bukti? Pendeknya, kami dari Bengkau tidak dapat menerima bukti itu dan kalian mau apa? Lebih baik kalian berdua lekas pergi dari sini dan jangan mengacau kami yang sedang berkabung ini, Akan tetapi, tiba-tiba pemuda dan gadis itu menggerakkan tangan dan mereka telah mencabut senjata masing-masing. Pemuda itu mencabut sebatang golok tipis sedangkan adiknya telah mencabut sebatang pedang. Dengan melintangkan senjata di depan dada, kedua orang muda ini bersikap menantang dan wajah mereka membayangkan kesungguhan. Sudah sepuluh tahun kami berdua bersumpah akan membalas kematian ayah kami. Setelah kini kami mengetahui benar bahwa Bengkau yang telah membunuh ayah kami tanpa dosa, maka kami minta pertanggungan jawab Bengkau dan kami tidak akan pergi dari sini sebelum Bengkau mempertanggung jawabkan perbuatan mereka yang rendah itu. Kami sial mempertahankan sumpah kami dengan nyawa kami bocah sombong. Berani kau bersikap kurang ajar di Bengkau teriak kuan cincu yang hampir tidak dapat mempertahankan kemarahannya lagi. Kami bukan bermaksud kurang ajar, kami menuntut keadilan dan kalau Bengkau begitu tidak tahu malu untuk mengeroyok kami, silakan kini liang hawe ini oh, gadis manis dengan lesung pipit di ujung bibirnya itu berkata lantang. Sombong tiba-tiba dua orang nenek melompat ke depan. Mereka ini adalah dua orang sumoy dari Ui Bin Saekong dan Hek Bin Saekong yang dulu ikut membantu dua orang suheng mereka dalam penyerbuan kekuil Ban Hotong. Karena rahasia itu sudah terbongkar, maka diam-diam nenek ini menjadi khawatir dan melihat sikap kakak beradik yang mereka anggap sombong ini, mereka lalu melompat maju. Suhu, perkenankan kami berdua menghadapi dan menghajar dua orang muda bermulut lancang yang berani menghina Bengkau kita ini berkata seorang di antara. Mereka kepada Kuan Chin Chu. Kakek tinggi besar ini berpikir sejenak. Dua orang nenek itu adalah murid-muridnya yang memiliki kepandayan tinggi, setingkat dengan kepandayan Ui Bin Saekong dan Hek Bin Saekong, maka tentu saja boleh diandalkan. Kalau dia sendiri atau kedua orang sutanya yang maju menghadapi dua orang muda yang masih bocah itu, tentu akan merendahkan nama besar Bengkau. Juga kalau yang maju adalah Ui Bin Saekong dan Hek Bin Saekong, hal ini akan dicertawakan orang karena dua orang Saekong itu merupakan tokoh-tokoh penting dari Bengkau, merupakan murid-murid utama dari para ketua Bengkau. Sebaliknya, dua orang nenek itu tidak terkenal, sungguhpun kepandayan mereka sudah setingkat dengan kepandayan dua orang Saekong itu, maka majunya dua orang nenek ini mewakili Bengkau pasti tidak begitu mengherankan dan tidak merendahkan nama Bengkau. Maka dia lalu mengangguk dan berkata kepada Liang Kok Sin dan adiknya, Eh, dua orang muda dari Indiang Pai yang sombong dan nekat. Para tamu menjadi saksi bahwa kalian datang mencari perkara, sama sekali bukanlah Bengkau yang hendak memusuhi Indiang Pai. Kalian menantang, maka baiklah pihak kami mengajukan dua orang wanita ini untuk menghadapi kalian, disaksikan oleh para tamu bihoa kalian yang datang mengacau, maka kalau sampai kalian tewas dalam pertandingan ini, bukan berarti Bengkau hendak menantang Indiang Kau atau L.M. Yang Pai kakek ini sengaja bicara keras agar terdengar semua orang. Kami mengerti bentak Liang Kok Sin kami berdua datang bukan sebagai utusan Indiang Pai, melainkan sebagai anak-anak dari mendiang ayah kami hendak menuntut balas atas kematian ayah kami dan minta pertanggungan jawab dari Bengkau yang telah membunuhnya tanpa dosa. Kami akan menandingi dua orang jago yang mewakili Bengkau dan biarlah hal ini menjadi bukti nanti. Kalau Bengkau memang tidak bersalah dan tidak pernah membunuh ayah kami biarlah. Jago kalian yang menang dan kami akan menyerahkan nyawa untuk menyusul ayah kami sebagai anak-anak yang tidak berbakti dan tidak mampu membalas kematian ayah. Sebaliknya, kalau Bengkau bersalah, maka arwah dari ayah kami pasti akan melindungi kami dan kami akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Setelah berkata demikian, kakak beradik itu melintangkan senjata masing-masing di depan dada, menghadapi dua orang nenek itu. Dua orang nenek itu sudah melangkah ke depan dan tanpa banyak cakap keduanya telah mengeluarkan senjata masing-masing, yaitu sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Dua orang nenek ini bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah murid-murid dari tiga orang ketua Bengkau itu dan dalam hal kepandaian silat, baik tenaga singkang maupun ginkang, kiranya mereka tidak berada di bawah tingkat Tui Bin Saikong maupun Hek Bin Saikong. Yang seorang bermuka penuh keriput, matanya sipit hampir terkejam dan mulutnya selalu tertutup rapat seperti orang merengut. Nenek ini berjuluk Mokyam, pedang iblis, karena memang hebat sekali permainan pedangnya, sedangkan nenek kedua berjuluk Lengkiam, pedang dingin, dan biarpun permainan pedangnya tidak sehebat Mokyam Kuibo, biang pedang iblis, namun pedangnya yang menyambar-nyambar itu mengeluarkan hawa dingin karena memang nenek ini adalah seorang ahli tenaga imkeng. Berbeda dengan Mokyam Kuibo, nenek ini mukanya penuhi bopeng dan mulutnya menyeringai selalu sehingga nampak giginya karena memang bibirnya terlalu pendek untuk dapat merapat. Setelah memperoleh perkenan dari guru mereka yang pertama, Mokyam Kuibo cepat menerjang koksin, sedangkan Lengkiam Kuibo menggerakkan pedangnya menyerang Hwe Inio. Kedua orang nenek ini memandang rendah kepada dua orang murid in yang pah itu, karena melihat usia mereka, tentu ilmu silat mereka masih mentah dan mana mungkin dapat menandingi dua orang nenek yang menjadi tokoh Bengkau ini. Demikianlah pula jalan pikiran Kuancin Cumaka ketua pertama dari Bengkau ini tadi menyetujui dua orang muridnya itu untuk maju mewakili Bengkau. Liang Koksin dan Liang Hwe Inimau adalah putra dan buteri dari Liang Bin Chu, seorang tokoh tingkat tiga dari Im Yang Pai. Kalau saja mereka berdua itu hanya memperoleh kepandayan mereka dari mendiang ayah mereka, sudah tentu saja mereka tidak mungkin akan dapat menandingi dua orang nenek itu. Akan tetapi, semenjak ayah mereka lenyap dan dikabarkan tewas, dua orang anak ini memperoleh pendidikan langsung dari Chin Beng Tian Chu, yaitu Ji Pang Chu, ketua yang kedua dari Im Yang Pai. Chin Beng Tian Chu dengan tekun mendidik dua orang anak ini sehingga sepuluh tahun kemudian, dua orang anak itu telah memiliki tingkat kepandayan yang kiranya masih lebih tinggi tingkatnya daripada tingkat mendiang ayah mereka sendiri yang menjadi tokoh tingkat tiga dari Im Yang Pai. Ketika Koksin melihat berkelebatnya sinar yang amat cepat dari Mo Hyam, pemuda ini dengan tenang lalu menggeser kakinya mundur dan golok tipisnya berkelebat ke depan, membentuk lingkaran sinar yang berkilauan dari dalam gulungan sinar yang menahan serangan nenek keriputan itu, tiba-tiba nampak sinar mencuat dan itu adalah serangan balasan dari Koksin yang mengarah leher si nenek. Eh Mo Hyam Kui Bo berseru kaget dan cepat memutar pergelangan tangan yang memegang pedang sehingga pedangnya membuat gerakan menyontek dari bawah ke atas. Keringgi keduanya terkejut karena pertemuan antara golok dan pedang itu membuat mereka merasakan getaran hebat pada lengan mereka, tanda bahwa lawan memiliki tenaga yang amat kuat dan seimbang dengan tenaga sendiri. Melihat kenyataan ini, Mo Hyam Kui Bo tidak berani lagi memandang rendah dan dia lalu berseru keras, pedangnya bergerak dengan amat cepatnya menyerang lawan. Akan tetapi Koksin juga menggerakkan goloknya dengan cepat sehingga terjadilah pertempuran yang amat seru dan yang dilakukan dengan mengandalkan kecepatan gerakan senjata mereka. Di lain pihak, pertandingan antara Leng Kiam Kui Bo melawan Liang Hwe Inio juga sudah terjadi dengan amat hebatnya. Mula-mula, seperti juga kawannya, si pedang dingin ini memandang rendah kepada gadis berusia 18 tahun yang manis itu, maka sambil menyeringai lebar nenek ini menggerakkan pedangnya yang mengeluarkan hawa dingin dan suara bercicip itu ke arah leher gadis itu, lebih condong untuk memamerkan kepandaian dan menggertak daripada menyerang dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, darah itu menyambutnya dengan tenang saja, pedangnya digetarkan dan menangkis pedang lawan. Terang, sehingga pedang itu saling bentur dan tiba-tiba pedang darah yang menangkis itu terus melesat dan menyelaweng ke arah dada si nenek dengan kecepatan yang sama sekali tidak tersangka-sangka oleh lawan. Ayah nenek itu masih menyeringai karena memang bibirnya cupet, akan tetapi mukanya berubah dan matanya terbelalak. Hanya dengan jalan melempar tubuh ke belakang sajalah dia terhindar dari ancaman ujung pedang gadis itu. Keringat dingin membasahi tubuh nenek itu dan dia menjadi marah bukan main. Karena memandang rendah hampir saja dia roboh dalam segerakan saja. Kini dia sama sekali tidak memandang rendah lagi, bahkan penasaran dan marah. Mulutnya mengeluarkan lengking panjang dan dia sudah menyerang sambil mengerahkan tenaganya sehingga menyambar, nyambarlah hawa dingin yang menggiriskan. Akan tetapi hawe ini lo yang maklum akan kelihayan lawan itu bersikap tenang, memutar pedangnya dan mainkan pedangnya dengan cermat dan mengerahkan sin kangnya untuk menandingi tenaga imkeng yang dingin dari nenek itu. Terjadilah pertandingan silat yang amat seru dan mati-matian di halaman itu, di depan peti jenazah yang menjadi saksi mati di samping saksi hidup yang ratusan orang jumlahnya di tempat itu. Semua orang menahan nafas karena ternyata bahwa kepandayan empat orang yang bertanding mati-matian itu memang seimbang. Berkali-kali terdengar suara senjata tajam bertemu, berdemcing diikuti bunga api yang bertijar dan munkrat-munkrat kemana-mana, diselingi oleh teriakan dan lengkingan suara mereka yang menggetarkan jantung. Mereka bertanding dengan mati-matian, di pihak dua orang kakak beradik itu merupakan pertandingan suci untuk membalas kematian ayah mereka, sedangkan di pihak dua orang nenek itu juga merupakan suatu pertandingan yang mulia karena mereka mewakili nama bengkau. Kini mereka bertanding dengan ganas dan cepat, kadang-kadang bertukar lawan, kadang-kadang bukan satu lawan satu lagi melainkan dua lawan dua, saling membantu kawan dan mengeroyok lawan. Bukan main hebatnya pertandingan itu dan lewat lima puluh jurus, belum ada yang kelihatan menang, sungguhpun kini kakak beradik itu mulai mendesak lawai karena dalam kerjasama, ternyata kakak beradik ini lebih kompak dibandingkan dengan dua orang nenek itu. Hal ini adalah karena memang Chin Beng Tian Chu, guru mereka, tokoh kedua dari Im Yang Pai itu, telah menurunkan kiam cu siang tin atau barisan pedang dan golok berpasangan kepada kakak beradik itu agar di dalam pertempuran keroyokan, kakak beradik itu dapat saling membantu. Dan ternyata kini menghadapi dua orang nenek itu, setelah mereka bertempur secara bahu-membahu, kakak beradik ini dapat mengacaukan permainan pedang dari kedua orang nenek itu dengan kerjasama mereka yang amat baik itu. Para anggau tabengkau, terutama para tokohnya, memandang dengan alis berkerut, karena dua orang nenek itu makin terdesak bahkan kini lengkiam kuibau telah terluka, pangkal lengannya tercium ujung pedang hawe ini loh sehingga berdarah. Melihat keadaan dua orang muridnya itu, Kuan Chin Chu menjadi khawatir sekali. Tak disangkanya sama sekali bahwa kedua orang muda LM Yang Pai itu ternyata amat lihai sehingga dua orang muridnya yang utama seperti dua orang nenek itu sampai terdesak dan hampir kalah. Kalau sampai dua orang muridnya kalah, hal ini bukan saja merendahkan nama Beukau akan tetapi juga akan dijadikan bukti oleh dua orang Im Yang Pai itu bahwa memang benar ayah mereka terbunuh oleh Bengkau. Maka kekhawatiran hati ini menimbulkan niat curang di dalam hati Kuan Chin Chu. Diam-diam dia lalu mengerahkan hikangnya, mengirim suara tanpa terdengar orang lain kepada sutenya, yaitu Ho Kim Chu dan mengajak sutenya itu membantu dua orang muridnya itu. Ho Kim Chu mengangguk dan dua orang kakek tokoh Bengkau ini lalu mengerahkan kekuatan batin mereka dan mulailah mereka memergunakan ilmu Sin dan Ho Atlek, semacam ilmu sihir yang memergunakan kekuatan yang disalurkan melalui pandang mati mereka. Terjadilah hal yang aneh dalam pertempuran itu. Tiba-tiba Kok Sin dan Hwe Imio mengeluarkan seruan aneh. Mereka berdua merasakan adanya getaran yang amat hebat dan kuat sekali, yang mendorong dan memaksa mereka untuk mengangkat muka dan menoleh ke arah dua orang tokoh Bengkau itu, dan begitu mereka menoleh, mereka melihat betapa dua pasang metel, tokoh pertama dan kedua dari Bengkau itu mencorong seperti metel harimau. Mereka terkejut dan betapapun mereka telah mengerahkan tenaga batin untuk mengalihkan pandang mati dan memperhatikan lawan, tetap saja mati mereka seperti ditarik dan dipaksa untuk harus memandang kepada dua orang kakek itu. Tentu saja karena mereka sering sekali menoleh dan memandang ke arah dua orang kakek itu, gerakan mereka menjadi kacau dan kembali mereka berseru keras dan terhuyung karena ujung pedang dua orang nenek itu telah melukai pundak mereka, bahkan nyaris menewaskan mereka kalau saja mereka tadi tidak cepat membuang diri sehingga hanya pundak mereka saja yang terluka. Melihat keadaan dua orang muda itu, Mokyam Kuibo dan Lengkiat Kuibo girang sekali. Mereka maklum bahwa guru-guru mereka membantu, maka melihat dua orang muda itu terhuyung, di bawah sorak-sorai gembira dari para anggau tabeng kau yang girang melihat jagoan pihak mereka menang, kedua orang nenek ini dengan ganas lalu menubruk ke depan untuk mengirim serangan maut. Kok Sin dan Hwe Inio masih saja menoleh, noleh kepada dua orang kakek itu dan nyawa mereka berada dalam cengkeraman maut. Akan tetapi tiba-tiba terdengar Kuan Chin Chu dan Ho Kim Chu berseru aneh sekali dan dua orang muda itu merasa betapa getaran itu lenyap seketika. Pada saat itu, dua orang nenek yang sudah yakin akan kemenangan mereka, menubruk maju dan gerakan mereka hanya terdorong rasa gembira karena menang sehingga kurang hati-hati. Saat itu dipergunakan oleh Kok Sin dan Hwe Inio yang sudah terbebas dari pengaruh getaran luar biasa tadi untuk meloncat ke samping dan ketika golok dan pedang mereka berkelebat menyambar, dua orang nenek itu menjerit dan roboh, tewas seketika karena serangan dua orang muda itu mengenai sasaran yang tepat. Golok Kok Sin hampir membabat putus leher Mo Kiam Kui Bo sedangkan pedang di tangan Hwe Inio menembus dada Leng Kiam Kui Bo. Sorak-sorai tadi seketika berhenti dan semua metel terbelalak memandang ke arah dua orang nenek yang sudah roboh dan tak dapat diragukan lagi pasti tewas itu. Suasana menjadi hening sekali. Kuan Chin Chu dan Ho Kim Chu kini masih menoleh dan memandang kepada Choa Gim San, pemuda yang sejak tadi duduk bersilah di depan peti dengan tenang itu. Mereka memandang kepada Gim San dengan metel bersinar-sinar penuh kemarahan karena dua orang tokoh utama dari Beng Kau ini ketika tadi membantu murid mereka, secara tiba-tiba merasa betapa getaran sinar pandang mati mereka yang mengandung ilmu Sin Gan Ho Atlek, tiba-tiba saja membuyar dan bahkan tubuh mereka tergetar oleh pengaruh hawa yang amat kuat, yang datangnya dari sebelah kiri mereka di mana sute mereka itu duduk bersilah. Ketika mereka menengok, mereka melilat betapa dari sepasang metel sute mereka itu keluar sinar dan getaran yang amat kuat dan yang telah membuyarkan tenaga mereka tadi, bahkan kini mereka berdua merasa betapa mereka sendiri tergetar dan terpengaruh hebat sekali. Kiranya sute mereka itu telah menentang mereka, mencegah mereka membantu dua orang murid mereka dengan mempergunakan ilmu Sin Gan Ho Atlek yang luar biasa kuatnya, jauh lebih kuat daripada tenaga batin mereka berdua digabung menjadi satu. Setelah Gin San mengalihkan pandang matanya dan menunduk kembali, barulah dua orang kakek itu dapat bergerak dan pada saat itu mereka mendengar jerit dua orang nenek dan melihat betapa murid-murid mereka itu roboh dan tewas di tangan dua orang muda dari Im Yang Pai itu. Marahlah tiga orang ketua Bengkau itu. Dua orang tokoh Bengkau tewas di depan peti mati jenazah guru mereka, dan lebih celaka lagi, di depan kesaksian para tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh Keng Ong. Hal ini sungguh merupakan pukulan hebat bagi nama Bengkau. Karena merasa terhina dan marah, tiga orang ketua itu mengeluarkan seru au keras dan tubuh mereka bertiga telah mencelap ke depan, ketengah lapangan menghadapi dua orang muda Im Yang Pai yang berdiri dengan tegak itu, pundak mereka masih berdarah karena terluka dalam pertandingan tadi. Kuan Chin Chu mendekati mayat dua orang nenek itu dan setelah memeriksa dan mendapat kenyataan bahwa mereka berdua telah tewas, dia memberi isyarat dan beberapa orang. Anggauta Bengkau maju dan mengusung keluar dua mayat itu. Kemudian Kuan Chin Chu menghadapi dua orang muda itu dengan metel beringas. Kalian dua orang penjahat hina dari Im Yang Pai. Kalian berani mengacau dalam upacara perkabungan guru besar Bengkau, bahkan berani turun tangan menewaskan dua orang murid kami. Tak mungkin kami dapat membiarkan saja penghinaan terhadap Bengkau ini majulah dan perlihatkan kepandayan kalian. Sebelum Kok Chin dan Hwe Inio bergerak terdengar suara tertawa nyaring dan suara ini mengandung kekuatan hikang yang besar sehingga mengejutkan semua orang yang hadir dari rombongan para tamu yang amat banyak itu muncullah seorang kakek yang bertubuh tinggi besar, bermuka hitam dan pandang matanya bengis, pakaiannya serbab putih dan dia melangkah lebar ke depan sambil membuka jubahnya sehingga nampaklah lambang Im Yang di dadanya, pertanda bahwa dia adalah seorang tokoh Im Yang Pai yang berkedudukan tinggi. Melihat kakek ini, semua orang terkejut, juga para tokoh Bengkau karena mereka mengenal kakek ini sebagai seorang jagoan Im Yang Pai, bahkan merupakan ketua nomor dua dari Im Yang Pai, sute dari ketua Im Yang Pai sendiri. Kakek ini bukan lain adalah Chin Beng Tian Chu, Ji Pang Chu dari Im Yang Pai atau guru dari kakak beradik yang baru saja membunuh dua orang nenek jagoan Bengkau itu. Hahaha, hutang nyawa bayar nyawa, itu sudah wajar di kalangan perselatan. Dua orang murid Bengkau tewas dalam suatu pertempuran yang adil, apalagi yang harus dibuat penasaran. Tidak seperti Mendi Yang Liang Bin Chu yang tewas tanpa diketahui sebabnya, tewas oleh kecurangan yang menjijikan. Apakah sekarang tiga orang Chiang Bun Jin dari Bengkau yang terhormat dan terkenal sekali itu hendak maju mengeroyok dua orang murid muda dari Im Yang Pai? Kuan Chin Chu memandang marah. Kakek Im Yang Pai ini jelas datang untuk mencari perkara atau setidaknya diam-diam melindungi dua orang muda itu, karena Chin Beng Tian Chu tadi tidak kelihatan bersembah yang di depan peti jenazah. Maka dengan mata melotot, ketua pertama dari Bengkau itu membentak, gurunya boleh maju, ketua dan semua nenek Mo Yang Im Yang Pai dan datuk-datuk LM Yang Kau boleh maju. Semua Kuan Chin Chu yang sudah marah sekali itu hampir tercekik oleh suaranya sendiri, terbatuk-batuk, menarik napas panjang lalu berkata lagi, kami bertiga, kalian orang-orang Im Yang Pai juga bertiga, tidak ada penasaran lagi. Sambutlah sambil berkata demikian Kuan Chin Chu sudah mencabut geloloknya yang lebar dan berkilauan karena terbuat dari pelak, kemudian dia sudah menerjang maju dan menyerang Chin Beng Tian Chu dengan dasyat. Pada saat yang hampir berbareng, Hock Kim Chu sudah menggerakkan pedang emasnya menyerang Liang Kok Chin sedangkan Tian Bok Chu menggerakkan tongkat kayunya menyerang Liang Hwe Inio sambil tersenyum mengejek dengan sikapnya yang genit. Chin Beng Tian Chu cepat mencabut pedangnya dan menangkis serangan Kuan Chin Chu lalu balas menyerang, sedangkan dua orang kakak beradik itu biarpun sudah terluka pundaknya dan lelah, namun sedikitpun mereka tidak merasa gentar dan sudah menyambut serangan Hock Kim Chu dan Tian Bok Chu dengan gagah berani. Terjadilah kini pertempuran yang lebih hebat daripada tadi, akan tetapi dengan mudah sekali dapat dilihat bahwa sekali ini sihak Im Yang Pai jauh kalah kuat, apalagi dua orang muda itu yang segera didesak hebat oleh Hock Kim Chu dan Tian Bok Chu. Hanya perkelahian antara Chin Beng Tian Chu dan Kuan Chin Chu sajalah yang seimbang dan amat ramai karena kedua orang tokoh ini ternyata memiliki tingkat kepandayan yang seimbang. Diam-diam Cho Al Gim San mengerutkan alisnya. Hatinya merasa tidak senang sekali dengan tindakan tiga orang suhengnya itu. Tadi, ketika dia melihat TWA suheng dan ji suhengnya diam-diam membantu dua orang nenek dengan ilmu sihir, dia merasa terkejut dan tidak senang sekali. Tentu saja bukan niatnya untuk berfihak kepada dua orang muda Im Yang Pai itu, akan tetapi dia sebagai murid dari mendiang si Tian Sian Su atau Maki Sing, harus membela nama Beng Kau sebagai perkumpulan besar. Kalau dia membiarkan saja dua orang suhengnya itu melakukan kecurangan, sudah tentu hal ini akan mencemarkan nama besar Beng Kau karena di tempat itu hadir banyak orang pandai, maka tentu kecurangan kedua orang suhengnya itu akan diketahui orang lain. Maka diam-diam dia lalu menghalangi dua orang suhengnya itu bertindak curang sehingga akibatnya, dua orang nenek itu tewas oleh sihat musuh. Akan tetapi, bagi Ginsan, lebih baik dua orang murid Beng Kau itu tewas dalam pertandingan yang jujur dan mati sebagai orang-orang gagah daripada memperoleh kemenangan secara curang. Tak disangkanya bahwa para suhengnya menjadi marah oleh kematian dua orang nenek itu dan kini tiga orang suhengnya sudah memaksa pihak lawan untuk bertanding. Padahal dia tahu benar bahwa tingkat kepandayan dua orang muda Im Yang Pai yang sudah terluka itu jauh kalau dibandingkan dengan tingkat kepandayan para ketua Beng Kau itu. Maka, diam-diam Ginsan mengerutkan alisnya dan dia mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya pembunuhan terhadap kedua orang muda itu yang dianggapnya sudah sepatutnya kalau menuntut balas atas kematian ayah mereka. Pula dia sendiri menjadi saksi akan kecurangan sihak Beng Kau yang mempergunakan nama Im Yang Pai untuk melakukan pengacauan sehingga Im Yang Pai yang terkena fitnah. Maka biarpun dia sebagai murid mati ising mempunyai kecondongan untuk bersetia kepada Beng Kau dan menjunjung tinggi nama Beng Kau, akan tetapi. Diam, diam dia tidak senang kepada para suhengnya yang kini berusaha membunuh orang-orang Im Yang Pai. Dia memang harus membela Beng Kau, akan tetapi membela Beng Kau dengan perbuatan curang sama saja dengan mengotori nama Beng Kau. Dia harus mencegah siapapun yang akan mencemarkan nama Beng Kau dengan perbuatan yang curang. Ketika dia memandang ke depan, dia melihat betapa pertempuran antara Kuan Chin Chu dan Kakek Im Yang Pai itu masih seimbang, bahkan Kuan Chin Chu kelihatan masih kalah sedikit dalam hal tenaga Sinkang karena buktinya setiap kali senjata mereka bertemu, lengan tangan Kuan Chin Chu tergetar dan golok peraknya terpental. Akan tetapi, pertandingan antara dua orang muda dan dua orang kakek di Beng Kau itu sama sekali tidak seimbang. Dan biarpun kini dua orang muda itu kembali membentuk Kiam Chu Siang Tin, sehingga dapat saling melindungi, namun tetap saja mereka terdesak hebat dan kini Ho Kim Chu berganti lawan, mendesak Liang Hwe In Nioh sedangkan Tiang Bok Chu yang tersenyum-senyum genik itu mempermainkan Liang Kok Sin. Pandang Matu yang tajam dari Gin San lalu melihat hal yang tidak wajar. Ternyata bahwa Ji Su Heng dan Sam Su Hengnya itu tidak bertanding dengan sungguh-sungguh. Dari Pandang Matanya, Gin San dapat menduga dan timbulah rasa jengkelnya. Pandang Matu Ho Kim Chu yang ditujukan kepada Hwe In Nioh yang cantik, tiada bedanya dengan Pandang Matu Tian Bok Chu yang ditujukan kepada Kok Sin yang tampan. Pandang Matu yang mengandung penuh nafsu berahi. Teringatlah Gin San akan watak-watak dan sifat sifai kedua orang itu dan diam-diam dia menjadi marah. Para Su Hengnya itu memang bukan orang-orang yang baik. Untuk menjaga agar tidak sampai terjadi perbuatan yang amat memalukan Beng Kau, maka dia lalu mengerahkan hikangnya dan mengirim suara dari jauh dengan ilmu Co An In Jip Bit yang amat kuatnya sehingga tiba-tiba Ho Kim Chu dan Tian Bok. Chu mendengar bisikan-bisikan suara sute mereka itu dengan jelas, seolah-olah sutenya itu bicara di dekat pelingang mereka. Ji Su Heng. Sam Su Heng. Jangan main-main, cepat robohkan mereka, akan tetapi jangan sekali-kali membunuh mereka dua orang kakek itu terkejut. Mereka maklum bahwa sute mereka adalah murid terkasih dari mendiang guru mereka, akan tetapi mereka masih belum sadar bahwa sute yang muda itu kini memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari tingkat mereka. Tadi, Kuan Chin Chu dan Kok Kim Chu terkejut karena ilmu sihir mereka ditolak oleh kekuatan pandang Mat Chugin San, dan kini ketua kedua dan ketiga itu terkejut karena mereka mendengar suara melalui ilmu Chuan Injibbit yang sedemikian kuatnya sehingga seolah-olah guru mereka sendiri yang berbisik dari jauh kepada mereka. Akan tetapi, karena ucapan bisikan dari sute mereka itu memang cocok dengan iseh hati mereka yang memang tidak ingin membunuh pemuda tampan dan darah cantik itu, keduanya tersenyum dan terdengar bentakan-bentakan nyaring disusul dengan robohnya tubuh Kok Sin dan Hwe Inio yang telah tertotok oleh kedua orang lawan mereka yang jauh lebih lihai itu. Melihat hal ini, Gin San cepat berkata, suaranya halus namun terdengar oleh semua orang, dua orang ini adalah pengacau, pengacau, akan tetapi karena mereka terdorong oleh urusan pribadi, maka mereka bukanlah musuh Bengkau dan mereka sebaiknya ditahan dulu dalam kamar tahanan untuk diputuskan kelak hukuman bagi mereka kalau sudah selesai penyempurnaan jenazah suhu. Mendengar ucapan itu, semua tamu merasa setuju karena memang keputusan ini adil dan beberapa orang anggota Bengkau lalu diperintah untuk membawa pergi dua orang indi yang payang sadah tertawan itu. Ketika Chin Beng Tiam Chu melihat betapa dua orang muridnya itu tertawan, hatinya menjadi gelisah sekali dan dia juga merasa marah. Keparat, bebaskan murid-muridku mentaknya dan dia menerjang dengan dasyat sehingga Kuan Chin Chu tertaksa mengelap mundur, kemudian orang pertama dari tiga ketua Bengkau ini memutar goloknya dan balas menyerang. Akan tetapi, kini Chin Beng Tiam Chu yang sudah marah sekali itu mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepandainya untuk mendesak Kuan Chin Chu. Sebetulnya, dalam tingkat kepandain Kuan Chin Chu sebagai orang pertama dari Bengkau, tidaklah kalah dibandingkan dengan tingkat ilmu silat yang dimiliki orang kedua dari indi yang pay itu, bahkan masih lebih tinggi sedikit. Akan tetapi, yang membuat Kuan Chin Chu sampai terdesak adalah pukulan, pukulan tangan kiri dari Chin Beng Tiam Chu yang bernama Tian Lui, Xin Chiang itulah. Pukulan tangan kiri ini pun didorong oleh tenaga yang luar biasa kuatnya, sehingga setiap kali terjadi pertemuan senjata atau tangan, Kuan Chin Chu yang sudah mengerahkan seluruh tenaganya itu selalu terdorong ke belakang. Jin San sejak tadi mempelajari keadaan dua orang itu, kemudian dia mempergunakan hikangnya, dengan ilmu Kuan Injibbit dia membisikkan petunjuk kepada tua Su Hengnya, Su Heng, Bengkau mengutamakan terang dan halus, yang terang mengalahkan yang gelap, yang halus menandingi yang kasar. Sudah terang pihak lawan mengandalkan kekasaran, mengapa tidak menggunakan kehalusan mendengar bisikan ini, terkejutlah Kim Chin Chu. Terkejut dan girang. Memang tadi dia selalu merasa penasaran dan dia telah mengerahkan seluruh kekuatan sin kangnya. Dia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga memandang rendah semua orang, bahkan dia tidak percaya kalau orang kedua dan im yang pai ini akan mampu menandingi sin kangnya. Itulah sebabnya maka dia tadi melawan keras dengan keras, karena dia tidak sulit kalau disangka takut menghadapi kekuatan lawan, merasa malu kalau tidak mampu menghadapi. Keras lawan keras. Kini, setelah mendengar bisikan itu, barulah dia sadar dan tahu akan kebodohannya sendiri. Pada saat itu, Chin Beng Tian Chu yang sudah marah melihat dua orang muridnya tertawan, menerjang dengan amat dasyatnya seperti seekor gajah mengamuk. Kuan Chin Chu yang sudah sadar itu lalu mengerahkan sin kangnya, meloncat ke belakang dengan cepatnya, kemudian ketika lawan mendesak, dia menyambut dengan gerakan yang sama sekali berlainan dengan tadi. Kini dia tidak pernah menangkis, melainkan mengelak dan mulailah dia menggunakan serangan balasan dengan golok peraknya dibantu dengan pukulan tangan kirinya yang amat ampuh, yaitu Toat Beng Tok Chiang, ilmu pukulan beracun yang amat keji, yang melatihnya saja harus mengorbankan darah dan otak banyak anak-anak yang masih bersih. Perhitungan Ginsan memang tepat. Setelah kini Kuan Chin Chu tidak melayani adu tenaga keras lawan keras, maka orang pertama Beng Kau itu tidak lagi terdesak, sebaliknya malah mendesak hebat karena Chin Beng Tian Chu yang hanya mengandalkan kelebihan tenaganya kini terpaksa harus mengakui keunggulan ilmu silat lawan yang tidak lagi melayani adu tenaga. Biarpun dia masih berusaha membela diri sampai 50 jurus lebih, akan tetapi pengerahan tenaga yang berlebihan membuat dia lelah, juga gerakannya menjadi kacau dan tiba-tiba dia mengeluh ketika pukulan Toat Beng Tok Chiang yang tidak dapat dilakukan lagi itu mengenai lambungnya. Dia merasa betapa lambungnya nyeri bukan main, seperti ditusuk-tusuk jarum dan dia terhuyung dengan lemah. Ketika Kuan Chin Chu hendak melanjutkan serangannya untuk mengirim pukulan maut kepada lawan yang sudah tidak berdaya itu, tiba-tiba nampak bayangan putih berkelebat dan Tau-Tau Ginsan telah berdiri di depannya membelakanginya, dan pemuda ini dengan penuhi bawa berkata kepada Chin Beng Tian Chu. T.W. Asuheng telah menangkan pertandingan ini, kami orang-orang Beng Kau adalah orang-orang gagah yang tidak menyerang lawan yang sudah kalah. Apakah Heng Kau masih tidak mau terima kalah dan hendak melanjutkan pertandingan? Hayo lekas pergi dan jangan lagi mengganggu upacara penyempurnaan jenazah guru kami. Mendengar ini, Chin Beng Tian Chu lalu memandang kepada Ginsan dengan sinar mata penuh kagum dan juga penuh pengertian. Dia melihat munculnya seorang tokoh yang masih muda namun hebat sekali di Beng Kau. Dia melihat betapa cepat gerakan pemuda ini dan melihat sikapnya yang halus namun penuhi bawa, seolah-olah pemuda ini bahkan lebih berpengaruh daripada orang pertama dari Beng Kau yang telah mengalahkannya itu. Dia telah terluka hebat, mungkin luka yang akan menghilangkan nyawanya. Melawan lagi tidak ada gunanya lagi, maka dia lalu menjurah kepada pemuda ini yang betapapun juga telah menyelamatkan nyawanya di saat itu, karena tanpa munculnya pemuda ini tentu Kuan Chin Chu akan melanjutkan serangannya dan dia tidak akan mungkin dapat melindungi nyawanya lagi. Saya yang bodoh mengaku kalah, katanya sambil menekan lambungnya dan menarik napas dalam-dalam karena lambungnya terasa nyeri bukan main. Akan tetapi, bagaimana dengan dua orang muridku mereka menyatakan sendiri bahwa mereka datang bukan sebagai orang-orang im yang pai, melainkan karena urusan pribadi. Karena mereka mengacau tempat kami, maka terpaksa kami tahan dan akan kami adili kelak. Pergilah, dan obatilu kamu dengan ini, kalau terlambat, dalam waktu tiga hari kau tentu akan tewas. Ginsan mengeluarkan sebungkus obat bubuk dari saku bajunya. Obat ini adalah obat yang istimewa, yang dibuatnya sendiri menurut petunjuk mendiang gurunya, bukan hanya untuk mengobati luka akibat kukulan. Toak Beng Tok Chiang dari Suhengnya, melainkan mengobati luka dalam macam apapun juga. Menerima obat dari musuh merupakan hal yang amat merendahkan, maka Chin Beng Tiam Chu menjura dan menolak. Terima kasih, kalau aku tidak mampu mengobati sendiri, sudah selayaknya aku mati. Setelah beikata demikian, kakek bermuka hitam ini lalu membalikan tubuhnya dan berjalan pergi dengan langkah lebar, dan dengan tubuh agak membungkuk karena dia menekan lambungnya. Kuan Chin Chu dan dua orang sutenya memandang kepada Ginsan dengan penasaran, akan tetapi sebelum mereka sempat menegur sute mereka itu, Ginsan sudah beikata lantang, saat penyempurnaan jenazah Suhu telah tiba, dan memang telah diatur sebelumnya untuk upacara ini. Maka begitu Ginsan berseru demikian, empat orang kakek tua rentah, yaitu mereka yang bertugas untuk melakukan upacara sembahyang dan pembakaran jenazah, sudah melangkah maju, kemudian mengitari peti jenazah sambil membaca mantra. Terpaksa Kuan Chin Chu dan dua orang sutenya tidak berani banyak bicara lagi karena suasana itu haruslah limat. Mereka hanya melempar pandang mati yang heran dan marah kepada Ginsan, kemudian mereka pun berlutut dan merangkak mendekati peti mati, kemudian bersama Ginsan, mereka berempat mengangkat peti jenazah itu dan memanggunya menuju ke tempat yang sudah disediakan untuk pembakaran jenazah, yaitu di pantai laut tak jauh dari goha itu. Setelah upacara sembahyang oleh kakek-kakek di Bengkau selesai, maka tiga orang murid dari Mati Sing lalu menyalakan tumpukan kayu di atas mana peti jenazah diletakkan dan terbakarlah tumpukan kayu itu, membakar peti jenazah yang sudah disiram minyak. Api bernyala dan menjilat-jilat seperti lidah, lidah iblis yang menikmati santapan yang dihidangkan, dan asap mengepul tinggi. Lepas daripada pandangan dan pendapat-pendapat yang terikat oleh kepercayaan-kepercayaan, tradisi-tradisi, dan peraturan-peraturan agama yang kaku dan sempit, tak dapat disangka lagi bahwa menyempurnakan jenazah manusia dengan jalan membakarnya merupakan care yang paling baik. Pertama, jelas bahwa yang mati tidak lagi mengganggu yang hidup dengan penggunaan tanah yang menimbulkan tempat-tempat yang dianggap angker sehingga tanah itu dapat dimanfaatkan oleh yang hidup. Kedua, keluarga yang masih hidup tidak lagi terikat oleh kewajiban merawat kuburan dan mengunjunginya setiap waktu yang telah ditentukan oleh tradisi. Ketiga, dengan care pembakaran ini maka semua penyakit yang mungkin masih melekat pada jenazah dan yang mungkin menimbulkan bahaya penularan, dapat dibasmi habis oleh api. Api yang membakar kayu dan peti jenazah itu menyala makin tinggi dan kini peti jenazah itu terbuka dan nampaklah jenazah mati sing yang mulai terbakar. Semua orang memandang ngeri. Kakek yang di waktu hidupnya merupakan seorang tokoh yang amat tinggi ilmunya itu kini nampak seperti hidup. Kaki dan tangannya bergerak-gerak di dalam api. Semua orang mengerti bahwa gerakan itu disebabkan oleh api yang menyedot dan mengeringkan air di tubuh yang mati itu. Akan tetapi, Jin San memandang dengan matel, terbelalak dan penuh perhatian. Bibirnya bergerak-gerak dan hanya dia sendiri yang mendengar bisikan hatinya, terima kasih, suhu, memang amat luar biasa gurunya itu. Sebelum gurunya meninggal dunia, Jin San diberi suatu ilmu silat yang luar biasa, yang diciptakan oleh Maki Sing menjelang kematiannya. Ilmu silat itu amat sukar dilatih, bahkan untuk gerakan jurus terakhir dari ilmu silat yang hanya terdiri dari 13 jurus itu, Jin San belum juga dapat menguasainya karena gurunya sudah keburu meninggal dunia. Dan tadi, melihat gerakan kaki tangan jenazah gurunya yang terbakar api, Jin San melihat gerakan jurus terakhir itu dengan amat jelas. Seolah-olah jenazah itu sebelum musnah menjadi abu, telah memberi contoh dan mengajarkan kepadanya bagaimana harus mainkan jurus ke-13 dari ilmu silat yang dinamakan oleh gurunya Capsat Tong Tian, 13 yang menggemparkan langit. Terdengar bunyi ledakan cukup keras ketika api memecahkan tengkorak, dan para tamu mulai berpamitan meninggalkan tempat itu. Menjelang senja, barulah api padam dan para murid Mak Ising lalu dengan hati-hati mengumpulkan abu dari Mak Ising dan memasukkannya ke dalam tempat abu yang memang sudah disediakan di situ. Dengan khidmat mereka lalu membawa tempat abu itu ke dalam guha besar. Masih harus dilakukan upacara sembahyangan dan perkabungan sampai beberapa hari lamanya sebelum abu itu dihanyutkan ke laut. Liang Hawe Inio mulai dapat menggerakkan tubuhnya setelah perlahan-lahan jalan darahnya terbebas dari totokan. Seluruh tubuhnya terasa sakit-sakit dan dia mengeluh lirih, lalu bangkit duduk di atas pembaringan di mana dia tadi direbahkan oleh para anggauta bengkau yang menawannya. Dia menoleh ke kanan-kiri. Dia terkurung dalam sebuah kamar batu yang kokoh kuat. Pintu yang tertutup itu terbuat dari besi tebal. Kamar batu itu kosong, hanya terdapat pembaringan itu dan sebuah meja kecil di mana terdapat dua batang lilin bernyala di tempat lilin. Api dua batang lilin yang bernyala terang dan tenang, sedikit pun tidak bergoyang itu menandakan bahwa kamarnya itu rapat, dan lubang hawa di atas pintu itu tidak dapat menciptakan angin di dalam kamar. Ketika Awe Inio membungkuk untuk memeriksa betis kanannya yang terluka pula, rambutnya yang terlepas itu terurai menutup mukanya. Dia lalu duduk pula, menggunakan kedua tangan untuk menggelung rambutnya. Gerakan ini menggambarkan seorang wanita muda remaja yang cantik dan manis sekali dengan bentuk tubuh yang indah. Awe Inio memang seorang darah berusia 18 tahun yang cantik manis, terutama sekali bentuk tubuhnya yang membuat dia nampak manis sekali. Sepasang bibirnya yang penuh, tipis dan lunak kemerahan, nampak lembut dan memikat sekali dihias lesung pipit di sudut bibir. Ketika Awe Inio merasa betapa pundaknya yang terluka amat nyeri, dia lalu merabat pundaknya. Dia menyeringai. Darahnya sudah mengering, akan tetapi justru hal itu membuat luka itu mengeras dan kaku, nyerinya bukan main. Disingkapnya bajunya untuk memeriksa lukanya. Ketika dia menyingkap baju di pundak, nampaklah kulit dada dan pundaknya yang putih kekuningan dan halus bersih. Hem, mulus sekali suara parau dan besar ini mengejutkan hati Awe Inio dan cepat-cepat dia menutupkan lagi bajunya sambil menoleh ke arah pintu dari mana tadi dia mendengar suara laki, laki yang parau besar itu. Daun pintu terbuka dan muncullah seorang laki-laki tinggi kurus yang bukan lain adalah Ho Kim Chu, ketua nomor dua dari Bengkau. Wajahnya kemerahan dan mulutnya tersenyum-senyum lebar, gerak-geriknya menunjukkan bahwa Ho Kim Chu agaknya terlalu banyak minum arak. Dan memang demikianlah. Ketika dia melangkah mendekati, dalam jarak dua meter saja Hwe Inio sudah mencium bau arak keras berhamburan. Dengan sinar mata penuh kemarahan dan kebencian Hwe Inio memandang kakek itu, kedua tangannya di kepala dan dia siap untuk menerjangnya, sungguhpun dia sudah luka-luka dan maklum bahwa dia sama sekali bukanlah tandingan tokoh kedua dari Bengkau ini. Nona, engkau memang cantik manis, dan engkau patut menjadi calon ibu dari anakku. Bukan main kagetnya hati Hwe Inio Mar mendengar ini. Matanya terbelalak dan bibirnya gemetar ketika dah membentak, tutup mulutmu yang kotor. Aku telah menjadi tawanan, mau apa kau datang ke sini? Keluar, atau aku akan mempertaruhkannya wakuhem, Nona manis, jangan bersikap galak seperti itu. Ketahuilah bahwa aku, hokimku, berniat baik terhadap dirimu. Aku adalah seorang yang menaruh hati sayang kepadamu. Istriku tidak akan dapat mempunyai anak lagi dan anakku yang tersayang telah meninggal dunia. Begitu melihatmu, aku tahu bahwa engkau lah yang akan dapat memberi keturunan kepadaku, engkau lah yang pantas menjadi calon ibu anakku. Aku akan mengangkatmu menjadi istriku, Nona, menjadi istri ketua nomor dua dari bengkau, iblis tua yang busuk Hwe Inio memaki dan saking marahnya dia sudah menerjang maju dengan pukulan kedua tangannya. Plak. Plak kedua pergelangan tangan darah itu sudah ditangkap oleh kedua tangan hokimku dan sekali tarik, tubuh darah yang padat dan hangat itu sudah dirangkulnya, dan mulut yang menghamburkan bau arak itu mencoba untuk menciumnya. Akan tetapi Hwe Inio meronta-ronta, dengan penuh rasa jijik dia mengelak dengan miringkan muka ke sana-sini untuk menghindari dari serabuan hidung dan mulut yang berbau arak itu. Lepaskan aku. Tua bangkah hina, lepaskan aku dia meronta dan menjerit-jerit, akan tetapi di dalam rangkulan kakek itu, dia sama sekali tidak mampu melepaskan diri. Dengar, nona manis. Kalau kau menurut dengan baik-baik, aku akan mengangkatmu menjadi nyonya ketua dan kelak anakmu akan menjadi seorang yang terhormat dan berilmu tinggi. Akan tetapi kalau kau tidak mau tunduk. Tidak sudi. Lebih baik aku mati. Lepaskan. Lepaskan, atau kau bunuh saja aku Hwe Inio meronta-ronta, menjerit dan meludah ke arah muka yang beberapa kali telah berhasil menciumi mukanya itu. Kalau kau menulat, aku tidak akan membunuhmu, akan tetapi engkau akan menjadi permainanku. Apa sukarnya bagiku untuk memperkosamu aku akan bunuh diri haha, kau kira aku begitu bodoh? Engkau akan ku rantai, kau tidak akan dapat membunuh diri dan setelah kelak engkau melahirkan seorang putra untukku, kau akan ku serahkan kepada anak buahku agar dikeroyok dan dipermainkan sampai mati. Nah, kau pilih saja, menurut dan menjadi istriku atau memilih yang kedua itu tidak sudi. Lepaskan, kau keparat, kau jahana busuk. Bagus, kalau begitu engkau memang lebih suka diperkosa kakek itu menggerakkan tangannya dan seketika Hwe Inio tidak mampu meronta lagi karena tubuhnya sudah menjadi lemas ditotok. Berat tanda seru beberapa kali tangan kakek itu bergerak merenggut, pakaian yang membungkus tubuh Hwe Inio robek dan sambil tersenyum Kim Chu lalu memondong tubuh yang sudah lemas dan telanjang itu ke pembaringan. Hwe Inio hanya dapat bercucuran air mati tanpa dapat menjerit atau meronta. Ji Su Heng Ho Kim Chu yang sudah merebahkan tubuh calon korbannya ke atas pembaringan dan pandang matanya sudah merah, mulutnya sudah menyeringai karena desakan nafsu berahi itu, terkejut dan menoleh. Kiranya Cho A. A. Gim San telah berdiri di dalam kamar itu memandang kepadanya dengan sinar mati yang membuat kakek ini merasa serem dan gemetar. Sinar mati sutenya itu serupa benar dengan sinat mati mendiang gurunya, demikian tajam menusuk seperti menembus jantung dan menjenguk isi hatinya, dengan wibawa yang luar biasa kuatnya. Dia tersenyum menutupi rasa canggungnya. Eh, kau, Sute? Terima kasih bahwa engkau telah mencegah kami tadi untuk membunuh dua orang imbiang pai itu, dan memang kau benar, tidak baik membunuh mereka, apalagi wanita ini karena aku telah mengambil keputusan untuk mengangkatnya sebagai istriku, Sute, Ji Su Heng. Sungguh tidak patut perbuatan ini dilakukan oleh seorang ketua bengkau. Aku mencegah kalian membunuhnya bukan untuk membiarkan kau menghina dan hendak memperkosanya. Ayah mereka dibunuh oleh seorang di antara Su Heng, dan mereka kini datang membalas dendam dan membunuh dua orang murid. Hal itu sudah selayaknya dan aku akan membebaskan mereka agar permusuhan dapat dipadamkan dan agar bengkau kembali ke jalan benar. Sute Ho Kim Chu memandang terbelalak dengan penuh keheranan akan tetapi juga penasaran apakah kau telah menjadi gila bicara seperti itu kepadaku? Sio Sute, tadipun kami sudah merasa heran melihat sikapmu ketika kau membantu dua orang imbiang pai ini sehingga mengakibatkan tewasnya dua orang murid kami. Mana mungkin aku membiarkan Su Heng bertiga mencemarkan nama bengkau dengan perbuatan curang, secara diam-diam menggunakan hoatlek untuk membantu kedua orang kuibau itu. Aku tidak membantu dua orang imbiang pai, melainkan mencegah kalian mengotorkan nama bengkau dengan kecurangan kalian. Sudahlah Su Heng, harap jangan kau lanjutkan niatmu yang keji dan kotor terhadap nona itu, bocah lancang mulut. Kau ini siapakah berani sekali menentangku? Sute, pergilah dan jangan mencampuri urusan. Pribadiku, ketauilah bahwa aku ingin sekali mempunyai anak dari nona ini yang akan menjadi calon ibu anakku. Kau keluarlah.